Menyikapi Persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Menyangkut pemberian stigma yang buruk terhadap Kami tentara Pembahasan Nasional Papua Barat Menyikapi stigma yang diberikan oleh media-media Indonesia Saya selaku Stam Akudan Tiga Tentara Pembahasan Nasional Papua Barat Menyikapi stigma yang diberikan oleh media-media Indonesia Dan media publik lainnya Media menyampaikan kepada dunia dan kepada publik bahwa Pemerkosaan yang dilakukan Pemerkosaan dilakukan oleh tentara Pembahasan Nasional DPN-OPEN Maka saya selaku Stam Akudan Tiga Saya sudah cek semua komando pertahanan Yang ada di wilayah Medan Tempur Dan saya sudah pengecekan kepada semua prajurit saya Dan saya sudah temukan bahwa Tidak didapati kesalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan saya Yang kebenaran yang terjadi itu adalah Mata-mata yang dipasang oleh TNI Polri sendiri Oleh BIN dan BAIS Yang sekarang berada di tengah-tengah masyarakat Masyarakat teribumi Mereka sengaja melakukan Tindakan pemerkosaan itu Awak media Baik itu media perjuangan Maupun media Indonesia Berita yang sudah disampaikan oleh Dua media Media Indonesia Yaitu mediaokerson.com Dengan Mediadetik.com Pernyataan pemerkosaan yang dilakukan oleh TPN Itu disampaikan oleh dua media ini Tapi Saya mau membenarkan Koronologis kejadian pemerkosaan itu Bahwa bukan dari kami Bukan dari kami TPN Open Karena Semua pasukan dan semua titik komando Saya sudah melakukan pemeriksaan Dan tidak didapati dari salah satu anggota pun Yang melakukan kesalahan Itu menyangkut pemerkosaan Maka saya minta Tolong media Indonesia Bicara itu sesuai dengan kenyataan Kecuali mungkin Turun di lapangan kau melihat sendiri Baru kau bisa menyatakan sikap Bahwa itu dilakukan oleh TPN Itu adalah pembohongan publik Pembohongan publik yang dilakukan oleh Tiap ketiga Yang mau menghancurkan nama baik TPN Open Hal yang kedua Hal yang kedua adalah perampasan Menyangkut perampasan yang dilakukan Itu memang benar Itu dari anggota kami TPN Yang sedang melakukan perjalanan dinas Dan memang mereka melakukan perampasan uang Itu pun mereka lakukan bukan karena menginginkan Atau mau melakukan Atau dengan adanya sebuah keinginan Tapi itu dilakukan karena emosional mereka Terhadap salah satu pihak ketiga yang memang ada di daerah tersebut Sementara mereka berjalan Tugas Diikuti Dimata-matai Dengan kamera Kamera atau HP HP kamera Akhirnya mereka emosi terhadap si Oknum atau pelaku pihak ketiga ini Itu mereka melampiaskan emosinya terhadap masyarakat Dan melakukan tindakan perampasan Namun saya mau menyatakan bahwa Uang yang sudah diambil 100 juta itu kami sudah kembalikan Karena itu benar dilakukan oleh anggota kami Dan uang 100 juta itu kami sudah kembalikan kepada pemilik uang itu Itu menunjukkan bahwa Kertempuran kami Yang sedang berjalan Yang sudah berjalan sedang berjalan dan yang akan berjalan itu Itu bukan menuntut uang Bukan menuntut ekonomi Bukan menuntut denda Tetapi itu adalah menuntut kedaulatan Kemerdekaan Atas bangsa Papua Barat Itu pernyataan saya terhadap Dua stigma yang diberikan oleh media Indonesia Dua Bahasa yang Dua tindakan yang Dinaikan oleh media Indonesia Namun salah satunya adalah Bukan dilakukan oleh TPNUPM Dan salah satunya memang Itu dilakukan oleh anggota kami Dan itu sudah Kami sudah bereskan dengan aman Hal yang ketiga adalah Kami mau menyampaikan kepada Bupati Kepada Gubernur Pemerintah daerah Maupun pemerintah pusat Dan pemerintah provinsi Yang sementara mau membentuk tim negosiasi dengan kami TPNUPM Itu Saya mau katakan bahwa Orang Papua Entah itu dia pejabat apa di intansi apapun Kau punya tujuan dengan apapun Kau mau bentuk tim dalam bentuk apapun Silahkan kau bentuk Tapi untuk mau menegosiasi dengan kami Kami tidak akan terima sedikitpun Karena Perjuangan TPNUPM Pertempuran TPNUPM itu Itu menuntut kedaulatan Bukan meminta uang Atau bukan meminta Jabatan Atau meminta makanan Tidak Kami tidak mencari-cari makanan di sini Jadi Kepada Orang-orang Papua Yang berusaha kerjasama dengan TNI Polid Atau Intansi Pemerintah Indonesia Dan berusaha mau Negosiasi dengan kami Atau dengan bahasa-bahasa yang Berusaha untuk Menghentikan gerakan-gerakan TPN Kau itu dinyatakan sebagai musuh kami Itu jelas-jelas dinyatakan musuh kami Kau akan muncul di tengah kami dalam bentuk apapun Tetap kau pun nyawa akan kami hilangkan Hal yang keempat Untuk Sekretaris Presiden Lenis Kogoya Lenis Kogoya Untuk Lenis Kogoya Sekretaris Presiden Dan Tuan Presiden Jokowi Pemerintah Republik Indonesia Saya mau sampaikan sikap bahwa Tuan Presiden Jokowi Dan Tuan Lenis Kogoya Yang menyampaikan Sikap di dalam media Indonesia Bahwa TPN-OPM Lapar Atau TPN-OPM Untuk Ekonomi Itu Saya dengan tegas menolak Pernyataan itu Jangan sengaja berusaha Untuk Merasuki atau Memprovokasi rakyat bangsa Papua Membuat isu-isu yang tidak jelas Di tengah rakyat bangsa Papua Sehingga Masyarakat ini Dikucap-kacik dengan Pikiran-pikiran yang tidak benar Terhadap perjuangan ini Bahasa yang dikeluarkan oleh Lenis Kogoya Dan Presiden Tuan Jokowi Presiden Pemerintah Indonesia Itu bahasa hanya untuk Mengacaukan Persatuan daripada Rakyat bangsa Papua Bukan suatu sikap Kebenaran Pernyataan Suatu sikap yang Benar terhadap Masyarakat Papua Tidak Masyarakat Papua itu Hanya menginginkan Kemerdekaan Termasuk kami TPN-OPM Juga hanya Menginginkan Kemerdekaan Kami TPN-OPM Tidak akan Mendengar segala macam Isu Entah itu Dari media Media dari Indonesia Media dari mana Media dari mana Kami tidak akan Pernah mendengar Kecuali kami tetap Akan melawan Kami tetap Akan tempur Sampai dengan Merebut Kedulatan kembali Baik itu Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pemerintah Kabupaten Saya minta Dengan tegas Jangan pernah Buat bahasa Yang tidak-tidak Jangan pernah Buat bahasa Yang Sengaja Untuk Memancing Atau Menutupi Mata terhadap Rakyat Bangsa Papua Karena Pernyataan-pernyataan TPN-OPM Itu sudah jelas Sudah berulang-ulang Kami juga Sudah sampaikan Hal itu Kepada publik Dan kepada dunia Bahwa Tentuan kami adalah Menuntut Kedulatan Pemerintahan Atas Bangsa Papua Kepada Pemerintah Indonesia Hal yang kelima Saya minta Jangan pernah Menyatakan Kepada kami KKB Kelompok Kriminal Bersenjata Kalau Pemerintahan Indonesia Mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata Kepada kami Apa itu artinya Kelompok Kriminal Bersenjata Mengerti Sendiri Kelompok Kriminal Bersenjata Saya pikir Kelompok Kriminal Bersenjata Itu Kelompok Kelompok Yang mungkin Ada di Tengah-tengah Kota Seringkali Mengganggu Masyarakat Mengadakan Pencurian Melakukan Tindakan Yang ini Sebut Kelompok Kriminal TPN Ini Bukan Wadah Baru Sebelum Integrasi Ke dalam Papua Diintegrasikan Ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia TPN Sudah ada Dari Tahun Ke tahun Pergerakan TPN Sudah berjalan Lama Pihak TNI Saja Korban Banyak Dilakukan TPN Masih Dinyatakan Itu GPK KKB Teroris Ini istilah Istilah yang Tidak Benar Semua Dicapul Koleh Pemerintah Indonesia Jadi Kami TPN Menyatakan Dengan Keras Kepada Pemerintah Indonesia Jangan Lagi Pernah Menyebut Kami Sebagai KKB Atau Kelompok Ini Kelompok Itu Teroris GPK Kami Adalah TPN Open Tentara Pembahasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Yang Sebelum Diintegrasikan Kedalam Pemerintah Indonesia Sudah Ada Demikian Pernyataan Ini Saya selaku Staf Makodam Tiga Menyampaikan Kepada Media Indonesia Media Media Indonesia Yang Ada Kepada Dunia Dan Kepada Seluruh Rakyat Bangsa Papua Dari Sorong Sampai Samarai Untuk Membenarkan Kejadian Pemberian Penuduan Terhadap TPN Open Yang terjadi Di areal Pertempuran Daerah Tembakapura Akad Mengenbalikan Itu Nama baik TPN Depada Rakyat Bangsa Papua Jangan Terprovokasi Dengan Bahasa Bahasa Media Indonesia Karena Media Indonesia Bukan Media Bangsa Papua Bukan Media Kebenaran Media Indonesia Semuanya Itu Berada Di bawah Tekanan TNI Polri Jadi Media Indonesia Dia Menyampaikan Bahasa Itu Sesuai Dengan Keinginan Daripada Pemerintah Indonesia Itu Keinginan Daripada TNI Polri Untuk Berusaha Mempertahankan Papua Kedalam NKRI Oleh sebab itu Saya minta kepada Rakyat Bangsa Papua Jangan Terprovokasi Atau Menanggapi Isu Palsu Palsu Yang Dibuat Oleh Media Indonesia Terhadap kami Tentara Pembahasan Nasional Kepala Barat Demikian Pernyataan Ini Saya Selaku Setapa Kurang Tiga Menyampaikan Kepada Semua Pihak Agar Dapat Dimengerti Dapat Dipahami Dan Dapat Ditanggapi Dengan Benar Sesuai Dengan Realitas Dan Kebenaran Hari Hari ini Hari ini Tanggal Tanggal 8 November 2017 Tembak Apura Post Pertahanan TPNOPEN 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 TPNOPEN